Intro Pelatih Krigyes Thang benar keeper Indonesia fantastis. Potensi mengerikan Hernando yang paling ditakuti. Pertandingan di Stadion Zhejiang, Jinhua, China. Ini akan membuka petualangan tim Asuhan Indra Shafri di grup F ASEAN Games 2023 yang juga dihuni China Taipei dan Korea Utara. Dalam sejarah ASEAN Games sejak penggunaan tim NAS U23, Garuda Muda memang belum bisa berbicara banyak. Prestasi terbaik mereka adalah tembus 16 besar di Seoul 2014 dan Jakarta-Palembang 2018. Kini menghadapi ASEAN Games 2023, Indra Shafri mendapatkan tantangan besar. Bukan cuma harus berurusan dengan Krigyes Thang, Asia Tengah, China Taipei dan Korea Utara, Asia Timur. Tim NAS U24 Indonesia juga mesti berhadapan dengan klub-klub yang enggan melepas pemain untuk ASEAN Games 2023. Hal ini terlihat dari komposisi pemain yang diangkut Garuda Muda. Tim NAS Indonesia U23 punya masalah di lini depan setelah Ramadan Sananta tidak dilepas oleh persis ke ASEAN Games 2023. Laskar sang bernyawa memastikan bomber berusia 20 tahun itu akan tetap bersama persis untuk mengikuti kompetisi Liga 1 2023-2024. Pasalnya, mereka mempunyai stok terbatas untuk posisi penyerang. Meski ada masalah di bagian penyerangan Indonesia, kita masih harus bersyukur karena di lini belakang squad yang ada masih memiliki nama pemain yang membele Indonesia di laga kualifikasi Piala Asia. Nama Hernando Ari kembali bisa diamankan oleh Indra Shafri untuk menjawab gawan Tim NAS Indonesia kali ini. Kecil namun cepat mungkin itu layak disandingkan untuk keeper Tim NAS Indonesia Hernando Ari Sutaryadi. Keeper 1 ini memang dikenal sebagai keeper yang memiliki tinggi badan yang tak terlalu ideal. Namun ketenangan dan pintarnya ia membaca bola menjadikan Hernando memiliki nilai plus di bawah mistar gawang Indonesia. Pengalaman serta jam terbang tinggi yang didapatkan Hernando Ari membuat Indonesia sangat diwaspadai pelatih Kyrgyzstan. Namun uniknya dalam sesi konferensi PERS, pelatih Kyrgyzstan sangat mewaspadai defense kuat Hernando Ari Sutaryadi karena Kyrgyzstan sendiri adalah tim yang mengandalkan serangan balik yang cepat. Jika ada Hernando Ari di bawah mistar gawang Indonesia, itu akan menyulitkan pelatih Kyrgyzstan untuk memaksimalkan kesempatan saat melakukan serangan balik pada gawang Indonesia. Pelatih Kyrgyzstan sudah melihat aksi Hernando melawan Argentina yang menurutnya merupakan keeper dengan lesel tinggi. Karena saat melawan Argentina, Hernando mampu diakui oleh Emiliano Martinez selaku keeper utama yang dimiliki Argentina sampai saat ini. Terima kasih telah menonton! Menurut pelatih Kyrgyzstan, melawan cuara dunia Hernando masih bisa melakukan safe-safe luar biasa melawan pemain-pemain bintang dan ia hanya kebobolan 2 gol saja. Mungkin pertandingan besok akan berlangsung menarik. Kita memiliki kekuatan yang sama kuat di pertahanan, kita juga sama memiliki taktik serangan balik cepat. Tuturnya Hasil pertandingan kemungkinan akan ditentukan oleh kedua keeper yang menjaga benteng terakhir masing-masing tim. Tutup pelatih Kyrgyzstan dalam wawancaranya. Hernando memang sering menang dalam duel 1x1 meski ia tak memiliki postur yang cukup tinggi, namun Hernando memiliki lompatan yang lebih baik. Tak hanya itu saja, refleks Hernando dalam melakukan safe memang sangat fantastis. Ia mampu menepis bola meskipun ditempatkan di sisi pojok gawang sekalipun. Kini, Hernando sedang dipantau dunia. Jika konsisten, mungkin dia bisa jadi keeper muda yang akan terbang ke negara lain untuk menimpa lebih banyak ilmu lagi. Nah, menurut kalian gimana nih aksi Hernando hari esok? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!